Di tengah-tengah berita sang adik resmi jalani hubungan serius usai lamaran yang diunggah baru-baru ini oleh Torik dan Aliah Masaid di media sosial. Kini Atta Halilintar beri kode ke Fuji Utami untuk bersedia menerima lamaran Saai Halilintar siap idul adha nanti. Namun seperti yang kita ketahui belakangan pilihan dirinya untuk tak menikah muda pun ramai dibicarakan. Soal menikah, Fuji sempat mengatakan jika dirinya tak mau gegabah untuk urusan ini karena ia sadar ada banyak hal yang perlu disiapkan sebelum memutuskan hidup bersama pasangan, jangan buru-burulah, pikirin matang-matang. Kasihan bayinya nanti. Kalau ibunya stres memengaruhi hamil, kata Fuji dalam cuplikan video yang diunggah akun TikTok Shinsekyung96, dikutip Kamis, 16 Mei 2024. Cinta saja tak cukup, Fuji pun mengatakan bahwa hal yang perlu disiapkan sebelum menikah adalah mental dan finansial. Harus hati-hati, harus siap, harus matang dari finansial, mental, pasangannya juga harus benar. Pokoknya jangan asal cinta aja, jangan langsung nikah, tutur Fuji. Selain itu Fuji akhirnya mengucapkan selamat kepada Tarik Halilintar dan Aliah Masaid yang baru lamaran. Walau nasib Fuji sempat dipertanyakan, namun akhirnya ia mengucapkan selamat kepada Tarik Halilintar dan Aliah Masaid. Fuji merasa ada konflik di antara dirinya dengan Tarik Halilintar dan Aliah Masaid seperti yang diberitakan. Sebelumnya diketahui, Aliah dan Tarik tengah diselimuti kebahagiaan. Adik Atta Halilintar tersebut akhirnya melamar Aliah di sebuah kota kecil di Thailand. 15.05.2024, tulis Tarik Halilintar dilansir beberapa waktu lalu. Unggahannya itu langsung menuai ucapan selamat dari para rekan artis. Bahkan, akun kakak kedua Fuji Fadli Faisal juga ikut mengucapkan selamat kepada Tarik dan Aliah. Namun, komentar Fuji tak terlihat di kolom komentar tersebut. Kabar terbaru, akhirnya Fuji mengucapkan selamat kepada sang mantan kekasih. Perempuan berusia 20 tahun itu memberikan ucapan selamat dalam bahasa Inggris. Fuji responnya Tarik dan Aliah lamaran. Gimana Fuji? Tanya salah satu awak media dilansir dari YouTube Intense Investigasi, Minggu, 19 Mei 2024, Congratulation. Selamat, kata Fuji singkat. Hanya memamerkan senyuman dan ucapan singkat, Fuji terburu-buru masuk ke dalam mobil. Mengetahui kabar bahagia itu, penyanyi lagu berharap tak berpisah itu merasa bersyukur anaknya telah dilamar oleh Tarik. Alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah, tulis Reza Artamifia dikutip dari unggahan Instagram story-nya Reza Artamifia Vici, Rabu, 15 Mei 2024. Reza Artamifia pun menyampaikan pesan terbuka kepada Aliah Masaid dan Tarik Halilintar. Ia meminta putrinya dan Tarik mengukukuhkan niat dan meluruskan langkah menuju pernikahan. Reza pun berharap momen lamaran tersebut menjadi pintu gerbang bagi Aliah Masaid dan Tarik Halilintar untuk menyongsong kehidupan yang bahagia. Diarest anak-anakku tercinta Aliah Masaid dan Tarik Halilintar, Bismillahirrohmanirron, kukuhkan niat dan luruskan langkah beribadah untuk keridanya, dan bersinarlah menyongsong kebahagiaan hidupmu, tulis Reza. Lebih lanjut, penyanyi senior itu mengaku akan selalu mendoakan dan memberikan cinta untuk Aliah Masaid dan Tarik Halilintar.